Juga di atas ekspektasi ataupun konsensus CNBC, Bu, di angka 5,09, tapi nyatanya di angka 5,11. Kalau kita pahami secara mendetail kembali, 0,86 persen kontributor terbesarnya adalah industri pengolahan. Anda melihatnya seperti apa dari data-data ini? Bu Henry, silakan. Baik, jadi kita mungkin, satu tentu kita bersyukur ya. Bersyukur, satu karena kuartal satu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari yang kita prediksi. Tapi walaupun tidak terlalu tinggi, karena tadinya kan kita antara 4,9 sampai 5 persen. Ini 5,11. Kemudian yang kedua, juga kita patut untuk cukup nyaman dengan perbaikan bahwa share dari industri pengolahan itu jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu, kuartal satu, yang saat ini sudah 19,28. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal keempat, 2023, itu naiknya relatif sedikit. Hanya dari 19,08 menjadi 19,28. Jadi ada beberapa hal mungkin, Mas, sebelum saya masuk kepada industri manufaktur. Karena industri manufaktur itu memang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga sangat sedih sebenarnya karena kita sekarang share-nya hanya 19 persen. Karena semestinya pada kondisi seperti sekarang, untuk bonus demografi dan menuju pada negara maju, maka semestinya kita kalau merucuk kepada negara-negara lain, negara-negara maju, mereka menikmati di atas 30 sampai 40 persen share manufaktur terhadap PDB. Jadi kita sebenarnya sudah mahkum ya, sudah sering mendiskusikan kita menghadapi atau mengalami prematur diindustrialisasi. Nah jadi kalau ini sekarang sudah betul-betul mencapai 19,28 dan terus meningkat, itu kita sudah menabung satu hal yang positif. Walaupun kita tahu, kita tidak bisa juga membandingkan dengan kuartal satu, 2023. Kenapa? Karena kuartal satu, 2023 itu bukan lebaran. Dan 2024, kuartal satu itu adalah lebaran. Jadi wajar kalau kemudian produksinya juga meningkat, konsumsinya juga meningkat. Karena ini di era lebaran. Tapi kalau kuartal yang paling tinggi semestinya, pemicunya, yakni kuartal satu itu hanya 5,11, maka mungkin target pemerintah menjadi 5,3 pada 2024 ini, kita belum tahu apa pendorongnya lagi. Karena kita berharap semestinya kuartal satu itu jauh lebih tinggi. Nah sekarang kalau kita lihat lebih jauh lagi, tadi sudah disebutkan bahwa apa sih pendorongnya dari industri manufaktur itu, kita tahu pendorong utamanya nomor satu karena share terbesar itu adalah industri makanan minuman. Industri makanan minuman memang 34 persen, tetapi sebagian besarnya itu adalah CPO. Nah jadi kita perlu lihat lagi, apakah share dari makanan minuman itu betul-betul bertambah, atau karena yang bertumbuh adalah CPO. Nah kita berharap bahwa industri makanan minuman non-CPO ke depan itu betul-betul akan lebih membaik, dengan dukungan kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Jadi kebijakan fiskalnya, kebijakan perdagangannya, sehingga kita cukup optimis. Karena tadi disebutkan kuartal satu 2024, industri makanan minuman tumbuh 5,33. Iya, karena ini adalah lebaran. Kembali lagi ini adalah ekonomi lebaran di kuartal satu. Nah jadi kita sangat berharap bahwa nanti ke depan akan lebih lagi, tidak hanya didorong oleh industri-industri hulu. Kalau industri kita sisir lagi, industri pengolahan kita, kan yang terbesar tadi sudah disebutkan adalah industri logam dasar. Dan itu memang permintaan global sudah mulai menaik. Harga turun, justru permintaan tentu akan meningkat. Kemudian juga kimia, itu 9-10%. Kemudian juga tekstil, itu yang juga tumbuh cukup bagus 5,6%. Nah jadi kita sangat berharap bahwa industri-industri yang lain itu juga kemudian menggeliat. Dan share dari manufaktur itu tidak hanya 19,28%. Tetapi kita berharap terus meningkat kembali kepada angka 30%. Apakah ini mudah? Tentu tidak mudah. Tetapi apakah ini bisa dilakukan? Tentu bisa. Nanti kita bisa diskusikan, Mas. Oke baik, Bu Henry. Komprehensif sekali begitu ya pemaparan dari Anda, Bu Henry. Tapi kalau kita kembali lagi ke industri pengolahan, Selain karena demand di domestik dan juga demand di mancanegara atau di ekspor ini masih cukup besar, kiranya apa lagi sih, Bu, yang juga menjadi sentiment positif kuatnya share di industri pengolahan kita? Ya, jadi ini tentu saja karena kita sudah mulai kembali recover ya. Satu, kembali recover. Yang kedua, memang ada momentum lebaran. Yang ketiga, harga global yang menurun sehingga demandnya bisa meningkat. Kemudian juga yang ketiga, jadi kita beda dengan negara-negara lain. Kita tidak bisa dengan mudah membandingkan negara lain ekspornya melambat karena global melambat pertumbuhan ekonominya. Oh tidak demikian, karena Indonesia ini yang diekspor itu sebagian besar adalah barang-barang primer. Komoditas primer, sehingga marketnya juga tertentu, kita tidak bisa mengekspor ke banyak negara karena yang membutuhkan juga negara-negara tertentu. Nah, jadi itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kita tahu bahwa fokus dari pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, ini kan tambang dan turunannya. Nah, jadi berbagai kebijakan yang diberikan ini tentu saja mendorong investasi, kemudian mendorong produksinya, dan mendorong juga ekspornya. Nah, jadi kita tentu diuntungkan secara makro bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri pengolahan. Yang kita harapkan adalah tahun 2024 kembali pemerintah semestinya memberikan gebrakan dengan mendorong sektor lain di industri manufaktur dengan kebijakan yang komprehensif sebagaimana diberikan kepada industri tambang dan turunannya, sehingga nanti akan muncul kembali sumber-sumber pertumbuhan lain di dalam industri pengolahan ini. Nah, ini yang diperlukan komprehensif itu artinya juga kebijakan perdagangannya, kebijakan perindustriannya, tidak sekedar kebijakan fiskalnya, Mas. Terima kasih.